Nah untuk pemasangan jendelanya Alhamdulillah sudah beres ya Nah jadi saudara ku untuk kran air keluargana seperti ini ya Nah jadi kita ya saudara ku ya Alhamdulillah tadi pagi saya menerima kabar nih kabar baik buat Ibu Hayati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara ku bagaimana kabar hari ini mudah-mudahan saudara ku semuanya sehat rezeki melimpah dan hidupnya berkah saudara ku Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-36 untuk pembangunan musola yang berada di Kampung Cibanteng desa Mekargali kecamatan sekalungkulung Bupaten Cianjur kemarin Alhamdulillah untuk keramik pemasangan sudah beres semuanya ya tinggal kita hari ini mungkin akan memasang masih memasang kusen ya ataupun masih memasang jendela jadi tempatnya saya kesini jam 12 siang sepertinya para penerja bersiap-siap untuk istirahat Nah untuk kelanjutannya di hari ke-36 yuk kita langsung ke lokasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh bah dah bang bah Alhamdulillah nah jadi sekarang masih dalam pemasangan jendela sahabat aku ya seperti ini nah kita akan berjalan ke samping kiri musola nah untuk pemasangan jendelanya Alhamdulillah sudah beres ya nah seperti ini sahabat rakyat nih tinggal pengecatan insya Allah ke depan ya nah oke nah jadi untuk pemasangan jendelanya Alhamdulillah sudah beres semuanya Assalamualaikum Mbak Damang Mbak Alhamdulillah jadi Bapak Rudin lagi ngecor ya lagi ngecor yang apa sambungan-sambungan kan perlu dicor ataupun perlu dikasih semen biar lebih kuat lagi kita lihat sebelah sini Assalamualaikum Assalamualaikum nah Alhamdulillah untuk peralornya nih seperti ini sahabat raya jadi nah ini untuk peralornya jadi dibor ya dikasih bor ataupun dibolongin sama bor nah seperti ini jadi eh tidak di peralornya tidak di taruh di depan melainkan nah nah kita lihat ke belakang nah nah kita lihat ke belakang nah seperti ini sahabat raya oh ya jadi untuk pipanya kalau ada pun kebocoran nanti kedepannya akan bisa lebih ketahuan ataupun bisa di cek ya jadi bisa diganti kalaupun nanti kedepannya ada kebocoran nah seperti ini sahabat raya Assalamualaikum Kang Ilan namang Alhamdulillah Nah Kang Ilan lagi memasang pipa ya untuk pengairan untuk dari torrent langsung masuk ke ada yang masuk ke WC dan ada juga yang ke tempat wudhu ya saudara sepertinya Kang Ilan untuk keran-kerannya ataupun keninya apakah cukup kailan kurang 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 apa aja kurangnya sok berat 3 terus apa lagi keni berat 1 terus Udah udah cukup begitu oke nanti Kang Ilan tuliskan saya langsung meluncur ke material ya jadi supaya tidak nanti bolak-balik kan lebih cukup jauh juga ya belanjanya dari sini oke kalau mau istirahat silahkan istirahat dulu kebetulan sekarang mungkin sudah jam 12 lebih ya ayo makan dulu makan dulu makan dulu makan dulu hahaha waktunya istirahat ini menurutnya menurutnya ini ayo ini wah hayam hahaha ayo ada hal yang hayamnya apa hayam kampung berarti ya mi oh hayam kampung bapak malah ulat-achu lantum itu yang bagus yang kuat aja biar kekuatannya bisa mencapai tahunan jadi hari ini juga ataupun sore bisa diisi ya terutama saudara nah seperti saudaranya nah itu ada lubang nah lubang itu lubang perintu yang kesininya dipergunakan untuk mengairi ataupun masuk pada MCK dan tempat hudu sementara nah yang ini nih satu lagi nah ini diperuntukkan karena ini untuk masyarakat ya ke warga cuma nanti diatasnya ini ataupun di dalamnya nah ini dikasih lagi kerana kesini biar nanti untuk pemasukan ataupun untuk kebutuhan mesjid tetap ada ya jadi tidak kehabisan oleh warga melainkan nanti di dalam ini ya nanti akan pasang keran lagi nah sampai sekitar sebegini saudara ya biar nanti stok air untuk mushollah untuk budu tetap ada ya nah jadi saudara aku untuk pemasangan jendela ya Alhamdulillah sudah terpasang semuanya nah pintu dan jendela sudah terpasang kita sampai teraya coba kaya ada ledaknya lupa oke nah tinggal sisa pintu dua ya nah ini pintu ini untuk ke gudang ya nah sebelah sini ya bentuknya masih ada dua dipasangnya disini dan dipasangnya di luar sebelah sini saudara ya Hai nah ini pasangnya di luar sebelah sini satu ya Hai ya 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 Terima kasih telah menonton 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 belum ada airnya, belum keluar airnya dan ditendang terus? ya maklum darah mungkin ya, jadi merasa aneh kalau darah ketika melahirkan milik imam, oh lelaki hunggul 2 harus keelatan? iya nangkepnya aja licit, waktu melahirkan, menerimanya juga tidak tidur semalam, ini belum tidur seger kasih gula, enggak pakai asem, biar gula asem gitu, lebih seger awas bu, itu anjing bu, dimakan anjing itu anaknya dimasukin, itu keraka itu iji-iji katanya nanti dulu ya, ini satu, yang satu ini kasih makannya enggak boleh, kalau dipegang sama banyak orang, bau, enggak dikasih minum sama itu induknya ngeliatin terus anaknya katanya nah induknya nih iji-iji iji-iji, satu-satu aja dulu ya itu baru dikasih makan sekarang bu iji-iji tadi pagi enggak? hahaha hahaha Alhamdulillahirrahmanirrahim Oh tuh 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 sudah mulai berdiri ya tuh satu lagi jalunya semuanya ini si Koko yang pertama ada namanya bu yaitu Koko ini Koko itu Koko sama Kiki Oh Koko sama Kiki hahaha bukan bukan upin-upin tuh lahaf ya dikasih gulang itu ini agak sakit gitu karena kalau itu ketutupan air ketuban kalau bawah ini enggak lama di itu kepalanya di itu di belakangnya makanya sakit lebih baik bu pakai apa pakai pendot aja ya sudah mulai berdiri nih hahaha atau tak ada cukup lebo cewes ini mau minum tuh isi yuk suko lebo cewes ini nanti malam temanin tidurnya disini Hah padahal bisa tidur di luar ini luar di luar ini di luar ini di luar ini cukupnya kena apa dimakan anjing hai 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 hahaha nah telinganya panjang-panjang nih lucu eh yang pertama sangat lemah Hai 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 sama gitu ya udah udah nggak kuat Hai hehehe hehehe hahaha hahaha Hai Nenuh tidak berlagi Hai bontengnya tadi ingatuin kasih pantal ya biar anget tadi ga diinjek bu kepala aku induk kasian tadi diinjek bu dua nanak kamu sabar ya sekarang pasangannya melahirkan kamu harus sabar nah bisa nanti dititipin dulu sama Bang Ano ini jantannya biar nanti anak apa kambing betinanya Pak Ano bisa beranak lagi ini gede itu apa burit wah malah pipis itu nomor ii lima marok jadi anak masuk 35 dibagi dua selama tiga tahun wah rupanya ibu panen singkong nih dari mana bu singkong beli kok ada ya padahal sekarang musim kemarau Bu banyak karena dia luas tanahnya nah itu tuh jambung dari mana beli juga Oh beli Oh jadi itu beli itu buat siapa itu kok banyak banget cucu cucu siapa anak Yudha anak Yudha sekarang kan pulang antara benda Oh mau kesini mau pulang lagi di jalan begitu lagi di jalan nggak bakal lama bu itu kambing itu jam berapa melahirkannya bu terasanya jam 6 sore lahir-lahir jam 4 jam 4 apa subuh yang satu jam 4 jam 5 oh yes jam selisihnya gimana perasaan ibu bu hahaha seneng seneng banget ya itu kira-kira kambingnya ada berapa ada satu tahun bu disini ibu bu aja kurang kurang setahun kurang Alhamdulillah juga ya lagi-lagi nih nasib baik berpihak kepada ibu kemarin Bang Ano itu mati sungguh itu jadi memang kalau misalnya punya anak kambing sama juga ya seperti yang masih punya bayi ya Bu ya Gati belum tidur sampai sekarang dari semalam ya dan tidur pun sini hahaha sama ini ya mengenai berbicara Hidha Oke kita akan coba dulu nih airnya mengalir ataupun enggak ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya sudah bisa dipakai untuk berhuzung Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya airnya pun sudah bisa dipakai untuk berhuzung insyaallah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton